Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hari ini akan saya mencoba menjelaskan terkait tentang Apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional Sebelum kita masuk kepada identitas nasional Ada baiknya kita memahami tentang hakikat bangsa dan negara Nah, pengertian bangsa itu ada dua Baik itu secara sosiologis maupun secara politis Secara sosiologis berarti persekutuan hidup masyarakat Yang berdiri sendiri dalam persatuan ras, bahasa, agama, adat istiadat Sedangkan secara politis bangsa dimaksudkan adalah suatu masyarakat Dalam sebuah daerah yang tunduk dalam sebuah kedaulatan negara Sebagai kekosan tertinggi ke luar maupun ke dalam Nah, untuk pengertian negara dalam Kamus Bahasa Indonesia Dijelaskan bahwa negara adalah organisasi di suatu wilayah Yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyatnya Sedangkan beberapa ahli mengatakan Salah satunya dari George Jelin Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkedeman di wilayah tertentu Sementara Campbell menjelaskan bahwa organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri Nah, adanya sebuah negara harus memulih beberapa unsur Yang pertama ada rakyat Nah, rakyat adalah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah atau suatu wilayah Nah, sementara wilayah sendiri adalah daerah yang menjadi kekuasaan dari sebuah negara Nah, selain dari rakyat dan wilayah Maka ada pemerintah yang berdaulat Nah, pemerintah yang berdaulat disini adalah penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan Nah, dalam pembentukan suatu negara Ada beberapa model yang digunakan Atau yang terjadi Yang pertama adalah model ortodoks Dimana adanya suatu bangsa Dulu lahir, kemudian lahirlah sebuah negara Hal ini bisa kita lihat dari contoh negara Israel Yang membentuk Yang terbentuk dari sebuah bangsa Yahudi Kemudian Model mutakhir Adanya suatu negara Dulu kemudian bangsa Contoh Amerika Serikat Nah, tujuan lahirnya negara Indonesia Itu diatur dalam Undang-Undang Nasa 1945 Dalam hal ini Melindungi sekena bangsa Indonesia Dan seluruh tumpadara Indonesia Yang kedua Tujuan dari negara Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum Serta mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Fungsi negara sendiri Itu ada beberapa Pengertian Yang pertama menurut Montesquieu Dalam ajaran ilmu trias politika Yang menyatakan yang pertama Fungsi legislatif itu adalah Membuat Undang-Undang Kemudian yang kedua Fungsi negara sebagai Fungsi eksekutif Yaitu melaksanakan Undang-Undang Dan yang terakhir adalah Fungsi yudikatif Mengawasi dan mengadili Pelanggaran peraturan Nah Terjadinya suatu negara Secara teoritis Itu dihadir dalam bentuk Beberapa teori hukum Yang pertama adalah teori hukum alam Dimana lahir pada masa Aristoteles Dan Negara lahir itu menurut Aristoteles Secara ilmiah bersumber dari manusia yang berkumpul Dan berhubungan untuk mencapai Kebutuhannya Nah Sementara teori yang lain adalah Teori ketuhanan Yang menjelaskan bahwa Dalam hal ini Thomas Aquinas dan Agustinus Menjelaskan bahwa Lahirnya itu pada masa Saman Kristen dan Islam Dimana negara lahir itu Berdasarkan kendak Tuhan Dan karenanya lah Negara itu terbentuk Kemudian Terjadinya suatu negara Itu Landasan ketiga Berdasarkan teori perjanjian Dalam hal ini Ahli yang mengukakan adalah John Locke dan Montesquieu Dimana Dalam teori perjanjian Perjanjian antara masyarakat itu Membentuk sebuah negara Jadi adanya masyarakat Kemudian bersepakat untuk membuat sebuah negara Nah Sementara Beberapa proses terjadi sebuah negara modern Itu Muncul karena beberapa Hal Yang pertama Adanya sebuah penaklukan Contoh Liberia Pulau Kosong Yang dijadikan negara budak Yang merdeka dari orang Amerika Kemudian yang kedua Peluburan Atau penggabungan dua negara Atau lebih negara Seperti Bersatunya Jerman Barat Dan Jerman Timur Yang ketiga Pemecahan Negara lama Menjadi hilang Contohnya misalnya Yugoslopia Yang terpecah menjadi Serbia Bosnia Dan Montenegro Kemudian yang keempat Pemisahan diri Adanya negara lama Tetap Contohnya India Menjadi India Pakistan Dan Bangladesh Sementara Untuk Munculnya negara yang lain Itu adalah Teori perjuangan Contohnya yang kita lihat Adalah Indonesia Nah Selain itu Ada teori Yang munculnya negara itu Berasal Penyerahan Atau pemberian Kita contohkan Seperti negara Kongo Yang dimerkelihatkan Oleh Perancis Nah Bagaimana sih Bentuk Identitas bangsa Indonesia Yang pertama Kita melihat dari Bahasa Indonesia Sebagai bahasa nasional Yang kedua Identitas kita adalah Bendera negara Merah dan putih Yang ketiga Lagu kebangsaan Yaitu Indonesia Raya Yang keempat Lambang negara Yaitu Garuda Pancasila Yang kelima Semboyang negara Yaitu Bini Katung Galika Berbeda-beda Tetap satu Kemudian Dasar negara Yaitu Pancasila Kemudian Konstitusi Yang kita gunakan Adalah Undang Dantas 1945 Yang ke delapan Bentuk negara Yaitu negara Kesatuan Yang kesembilan Kebudayaan kita Merupakan ciri khas Dari suatu daerah Yang kesepuluh Adalah Wawasan Nusantara Dengan Penjelasan tadi Maka berakhirlah Sedikit tentang Mengenai hakikat Dari suatu bangsa dan Dengan Dari suatu